Oke, salam kenal, saya dengan Dede Rosani dari Deroza Mobil Pekas. Ini dengan Bang Iwan Jemena. Sama, saya dari Deroza Mobil Pekas juga. Hari ini kita temu baru ya, temu baru buat podcast ya, podcast edukasi untuk edukasi pembelajaran sebagai pemula, situ berpemula. Ketemulan dikontenkan ini, sama-sama otomotif ya, jadi itu keuntungan. Nah, Om Andre, mungkin di antara kita nih sebagai pemula, Om Andre dong nih, yang biasanya lebih menonjol dan sudah di monetisasi. Kalau nggak salah baru setingku ya, Om Andre. Oke, guys, teman-teman, kita jadi kebetulan. Di sini, beliau kebetulan sudah dimonetisasi baru seminggu. Ceritakan pengalaman-pengalamannya, silakan. Nah, ini saya mungkin film saya di Youtube itu masih sangat mudah sekali ya, teman-teman. Namun ini berbagi informasi aja kepada teman-teman, bahwa menurut saya yang paling penting dalam Youtube itu konsistensi teman-teman dalam upload video. Terbukti saya pada saat COVID-19 kemarin, saya 3 bulan nggak upload video. View saya itu rata-rata setiap harinya itu cuma mencapai 300. Rata-rata 300, 400, 300, 400. Nah, itu kebetulan di video selama 300, langkahnya apa ya? Langkahnya itu, mau video teman-teman nipin jelek, mau fasilitas teman-teman terbatas, teman-teman upload aja video apapun. Menurut saya tidak harus konsisten. Jadi, meskipun hari ini teman-teman upload, yang nonton cuma 1 orang, bahkan tidak ada yang nonton, siapa tahu seminggu ke depan video teman-teman jadi viral seperti itu. Terbukti saya ada salah satu video, di hari pertama cuma ada kurang dari 10 orang yang menonton, tapi setelah 3 bulan berjalan, video tersebut sudah mencapai 4.500 menontonnya. 2.000. Iya, seperti itu. Jadi, itu dengan fasilitas yang biasa, saya menggunakan kamera ini, Wahkaner, yang kualitasnya aja putus-putus pada saat itu. Tapi, meskipun dikritik videonya putus-putus, ataupun juga seperti itu, teman-teman jangan takut upload saja video yang teman-teman punya, karena seiring berjalanannya waktu, kemampuan teman-teman untuk membuat video akan meningkatkan. Jadi, menurut saya itu, Pak Andri ini, itu, begitu konsisten ya, selama 2 bulan saya bisa upload, tapi dari 200 video, bayangin. Kalau umur channelnya, ada berapa kira-kira, Om Andre? Kalau umur channel, dari video pertama saya itu, berarti 5-6 bulanan, 5-6 bulan yang lalu, dari video pertama saya. Berarti, ikat bulan Januaria. Januari akhir, dari bulan awal. Januari awal ya, guys. Januari awal, dan Juni 26 sudah dimonetisasi. Alhamdulillah sudah dimonetisasi. Juni? Juni. Akhir Juni. Akhir Juni sudah dimonetisasi. Iya, betul. Tapi, sebenarnya, saya sedikit cerita. Saya kan berhenti upload video itu semenjak bulan Aret sampai dengan bulan Juni kemarin. Karena corona ya? Iya, karena corona. Karena saya juga pulang ke daerah saya, seperti itu. Terus, saya punya ambisi dari bulan Juni kemarin memkejar jam tayang. Di awal Juni, jam tayang saya itu baru 1.700 jam, seperti itu. Nah, saya ingin mengejar 4.000 jam itu, dulu target saya itu sampai bulan Agustus. Namun, saya konsisten sehari itu upload video itu bisa 2 atau 3. Sehari? Sehari. Sehari 2 atau 3 mau video itu jelek. Awal Juni? Awal Juni. Awal Juni. Awal Juni, seperti itu. Nah, saya konsisten setiap hari upload video. Alhamdulillah, di belum 1 bulan, target itu udah kecapai. Di tanggal 26, saya menempuh 4.000 jam. Nah, cuman subscriber saya sebenarnya 1.000 subscriber itu sudah ditempuh dari lama, dari bulan Maret. Cuman kesalahan saya itu gara-gara saya main support sub. 1.000 subscriber saya banyak, tapi penonton saya itu dingil. Nggak ada sama sekali. Jadi, teman-teman, pengadamannya itu sub-for-sup itu tidak sebetulnya komentasinya. Terima kasih. Sekarang ini ya, kita udah ingin ya, ternyata sub-for-sup itu tidak menangkap lindung keras. Iya, buat lindung kumber. Jangan layarnya. Sebenarnya sub-for-sup itu bisa ada 2 mata sisi ya. Di sisi lain mungkin buat yang benar-benar pemula itu bisa sedikit membantu yang benar-benar pemula. Karena, kalau benar-benar pemula, kita kan bukan artis, bukan siapa ya. Siapa yang tau kita ya. Siapa yang tau kita ya. Siapa yang tau video kita, kayak gitu. Nah, sub-for-sup, setidaknya sama-sama kita kejuang untuk pemula itu bisa sama-sama. Cuman jangan terlalu fokus ke sub-for-sup seperti itu. Menurut saya lebih baik persisten upload video, ataupun dikasih kualitas video-video kita. Yang sifatnya untuk informasi dan edukasi. Ya, betul. Seperti itu ya, sekiranya sahabat semua. Berarti kalau kayak gitu, iminnya kita harus konsisten romantik ya. Iya. Sekarang dari bulan Januari sampai di bulan Juli ya. Lalu 18 ya, sekarang ya. Iya. Guplog subscribe-nya sudah mencapai 4.000. 4.000. Luar biasa ya, sahabat. Semuanya. Lalu ya waktu 6 bulan lagi. 6 bulan, 6 bulan sudah mencapai 4.000. 5.000. Berarti dari Januari sampai bulan 3 itu baru 1.000. 1.000 subscriber. 2.100. 2.100 subscriber. Iya. Itu video baru ada sekitar 130-an. 130 video. Bro, saya aja masih dikit. Saya baru kebelas. Berarti baru 6 bro video-nya. Berarti ya makan video saya. Masih jauh. Aduh. Master ini master. Berarti. Gang, gang. Terus. Gastro, jangan. Betul. Kita temui bareng di YouTuber khusus otomotif ya. Tapi kita tidak menutup ke mana-mana gitu ya. Bidang lain-lain. Mungkin buat itu dan dikasih dipanggung. Iya, betul. Pertanyaan upload sama tingkatnya kualitas konten kita ya. Iya, betul. Saya menarik mungkin ya. Sama. Sama ini Omanwe. Saya mau tanya itu. Pantangannya kalau YouTuber apa sih? Biar kita bisa dimodetisasi. Pandangannya apa sih? Pian-piannya. Pandangannya banyak nih. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang YouTuber punggula nyoba re-uploader film misalkan kayak gitu. Nah itu sebenarnya buang-buang waktu. Karena gak bakalan bisa dimodetisasi ya. Kecuali teman-teman misalkan berargumen tentang film tersebut seperti apa. Atau misalkan teman-teman menceritakan film tersebut seperti apa. Tapi kalau misalkan film yang aslinya teman-teman potong-potong seperti itu, itu gak bakalan bisa dimodetisasi. Karena sudah banyak juga terus hati-hati dengan musik copyright seperti itu. Saran saya sih lebih mendingan pakai musik-musik yang ada di aplikasi. Saya pakai KineMaster ya. Saya selama ini belum pernah pakai laptop. Jadi saya pakai handphone saja untuk membuat gitu. Jadi cukup KineMaster dan pakai kamera saja seperti itu. Aman. Aman. Pantangannya. Tadi sekarang pantangan. Jangan siapa nonton ya. Dapat semua. Terus, Mas Jarum ada mukanya yang saya kira ke On Andre? Kalau saya pribadi sih lebih tanya ke strategi-strategi yang bisa mengandung raktur kita. Oh iya. Kalau saya sih kan kebetulan di TNWO Pemotif ya. Buat teman-teman mungkin beda segmen lah misalkan di masak atau di liburan seperti itu. Cara saya untuk menungker raktur itu misalkan channel saya otomotif saya share video saya itu ke forum jual-beli. Itu di Facebook ataupun di mana ada otomotif di Instagram seperti itu. Yang ada hubungannya dengan otomotif. Tapi yang paling penting teman-teman jangan spam. Terutama di YouTube itu sangat tegas ya. Kalau misalkan teman-teman komentar yang sama ke beberapa channel. Misalkan subalik dong. Atau misalkan promosiin dengan kata yang sama. Itu bisa dianggap spam dan kemungkinan mungkin channel teman-teman bisa mendapatkan peringatan seperti itu. Nah ini bisa jadi ya. Makanya kalau misalkan di YouTube studio ada feature menu-nya komentar. Teman-teman pilih saja kemungkinan spam disana. Nah disana ada kata-kata ataupun komentar yang kemungkinan spam. Nah menurut saya itu mungkin dihapus saja karena itu kalau menurut YouTuber yang senior seperti DMGC yang tutorial seperti itu. Kemungkinan itu bakal menghampat kita dalam monetisasi. Kemarin saya menghapus semua komentar seperti itu. Alhamdulillah kurang dari 24 jam sudah dalam monetisasi dari dokter pertama itu. Jadi cuma menurut waktu 8 jam saja itu. Yang sepan-sepan yang ini itu kolom komentar. Iya, yang sepusin itu dia. Betul, betul. Silahkan saya guys. Sekarang saya tunjukin. Jadi itu sekian review kita dari kami sebagai YouTuber 2. Untuk teman-teman yang belum mampir bisa mampir ke channel kami. Untuk di utara-tanya ada channel Om Andri dan Bersambungi Tukas. Untuk saya, gue otomatis bisa share jika video saya bermanfaat. Kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman channel Om Andri juga disini ada DROSA. DROSA ini ada showroomnya di daerah Kalim Semi, Karawaci. Kalau misalkan teman-teman semua mau nyari mobil bekas. Namun disini kualitasnya jaminan rumah bekas tabrak atau besokan bekas banjir. Teman-teman bisa kontak langsung saja ke Kang Iwan ataupun ke Kang Dedy. Disini banyak pilihan teman-teman dari mobil keluarga, Apple BC, S-back dan juga lainnya. Bayarannya juga bisa kredit. Terutama buat teman-teman yang tinggalnya di wilayah Tanggarang ataupun Jakarta ya. Nah makanya buat teman-teman kalau misalkan ingin tahu informen detailnya. Kita subscribe channelnya DROSA Mobil Bekas dan di samping saya teman saya mereview mobil ekstrasi, mobil lelang dan juga mobil bekas dan ada juga mobil barunya. Channelnya DROSA Mobil Bekas dan ada juga mobil barunya. Kalian teman-teman bisa kunjungi saja dan juga subscribe ke channel tersebut ya. Oke, saya dengan Dedy dari DROSA. Kita disini cari-cari aja untuk ada keluhan apabila ya, apabila ada keluhan atau saran, silakan atau apa-apa ya. Untuk meningkatkan kita punya edukasi ya untuk para penonton semua sahabat teman sini ya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada keselurangan atau salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.